Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengklarifikasi video viral bernarasi Presiden Jokowi turun dari mobil ke Presidenan karena bannya bocor. Ari bilang, ban mobil yang membawa Presiden Jokowi itu tidak mengalami kerusakan atau bocor saat melakukan kunjungan ke Jawa Tengah. Menurutnya saat itu anggota Pas Pampres juga bukan sedang memperbaiki ban mobil, melainkan tengah mengemas kaos ke dalam mobil. Pernyataan yang sama pun disampaikan oleh Kepala Biro Persekretariat Presiden Erlin Swastini. Erlin bilang, kejadian yang disebutkan dalam video tersebut bukan karena ban mobil Presiden bocor. Keduanya lantas menjelaskan bahwa Presiden turun dari mobil untuk mengukur lebar jalan bersama Menteri PUPR Bangsuki Hadi Mulyono di sepanjang rute seragen gerobokan Blora. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menarasikan bahwa mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi mengalami pecah ban. Video tersebut dibuat di akun media sosial Twitter atau X Rabu 24 Januari 2024. Pada video tersebut Presiden Jokowi terlihat berada di luar mobil, sementara Pas Pampres tampak sibuk di dekat ban belakang mobil yang diduga tengah memperbaiki ban mobil yang bocor. Terima kasih telah menonton!